Hai teman-teman semuanya assalamualaikum selamat datang di channel saya Ngauli Kebaya disini lanjut ya teman-teman bagian kedua dari menjahit dress warna biru frozen untuk kondangan ataupun untuk dusana pesta lainnya langkah pertama disini untuk bagian kain satinnya saya obras terlebih dahulu bagian sisi badannya maupun bagian bahu dan mengan sedangkan rena brokatnya disini saya menggunakan teknik kampu balik ya teman-teman cara menjahitnya jadi caranya itu saya jahit dulu bagian bahunya dan setiap bagian radarnya disini teman-teman terlebih dahulu saya jelujur kasar seperti ini supaya lebih memudahkan dalam proses menjahitnya nah ini saya pentul dulu bagian nutnya kemudian dijahit setelah itu jahit bagian sisi badan dan bagian bahu menggunakan teknik kampu balik tanpa diobras dan disini saya menggunakan resleting juga untuk bagian belakangnya supaya menggunakan dalam proses memakainya untuk bagian kain satinnya atau bagian dalamnya ini bagian belakangnya teman-teman saya jahit dulu sampai batas resletingnya kemudian bagian nat belakangnya saya jahit juga dan untuk bagian nat depan juga dijahit kemudian satukan bagian bahu dan bagian sisi badan belakang dan badan depan kemudian pasang resleting lalu pasanglah lengannya dalam proses menjahit renda atau berukatnya disini saya menggunakan teknik kampu balik dengan menggunakan kertas koran bekas ya teman-teman jadi digunting dulu kertas korannya untuk memudahkan dalam proses menjahit renda atau berukat ini baik teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya channel saya ini serta aktifkan juga tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya seputar kegiatan saya dalam dunia jahit dan tentang fashion juga bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat murah rejeki dan selalu bahagia dan ini dia teman-teman penampakan dari otternya menggunakan lengan ruffle seperti ini dan lehernya juga akan saya buat bis menggunakan kain renda berukatnya untuk bagian depannya ini ada bagian tandanya di lujuran akan saya gunting saya belas sampai bagian batas panggul atau di atas panggul dikit ini untuk bagian lengan ya teman-teman jadi bagian ujung lengan dalamnya itu akan saya pasang model dia model lengan puff dan ada bis atau manset lengannya dengan ruffle bagian bawahnya seperti ini sangat cantik ya teman-teman dan ini dia teman-teman hasil jadinya bagian kain satinnya ini adalah model lengannya menggunakan kerasang hai dan untuk bagian bawahnya cukup di sum aja ya teman-teman dan ini dia penampakan otternya resletingnya resleting belakang atau jepang nah ini adalah belahannya yang saya maksud tadi sudah saya belah dan saya bentuk oval seperti ini untuk pinggirnya cukup di stick dua kali ini adalah resleting belakangnya seperti ini teman-teman terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar jahit atau menyukai dunia jahit jangan lupa untuk like comment share dan subscribe juga channel saya ini serta aktifkan juga tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya sampai jumpa kembali bye bye